Hai para pencari fakta Upin dan Ipin adalah serial televisi animasi anak-anak yang dirilis pada 14 September 2007 di Malaysia dan disiarkan di TV9. Kesuksesan Upin dan Ipin membuat serial animasi ini begitu disukai di berbagai negara termasuk Indonesia. Bukan hal aneh memang, pasalnya selain lucu dan mengemaskan, serial kartun Upin dan Ipin banyak disukai lantaran dianggap mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Nah, selain misteri siapa orang tua Upin Ipin yang tidak ditampilkan di dalam filmnya, deretan fakta Upin Ipin berikut ini juga belum banyak diketahui orang. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Bukan karakter utama di film, geng pengembara bermula Semua orang pasti tahu dengan film yang satu ini, bukan? Film animasi produksi Les Kopec ini menceritakan tentang kisah petualangan dua orang pemuda bernama Badrul dan Lim yang berasal dari kota. Mereka ingin menemui Tok Dalang yang berada di desa. Sesampainya di desa, mereka dihantui oleh hantu durian dan mereka pun akhirnya berpetualang di hutan rimba. Pada awal produksinya, karakter Upin dan Ipin tidak dimunculkan dalam film tersebut. Tetapi karena popularitasnya pada tahun 2007, akhirnya Les Kopec Production, perusahaan yang juga memproduksi Upin dan Ipin, memutuskan untuk memasukkan karakter Upin dan Ipin ke dalam film animasi yang ditayangkan pada tahun 2009 tersebut. Sengaja dibotakan untuk memangkas biaya produksi Karakter Upin dan Ipin sengaja dibotakan agar menghemat biaya produksi. Seperti yang kita ketahui di dalam animasi 3D, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama dan juga membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat besar. Dengan demikian, maka biaya produksi yang diperlukan juga menjadi sangat besar. Maka dari itu Upin dan Ipin bawa otak sampai sekarang ini. Karakter Ayah dan Ibu Upin dan Ipin sebenarnya memang tidak ada Nah pernahkah kalian bertanya, kemanakah ayah dan ibu Upin dan Ipin? Ternyata karakter kedua orang tua Upin dan Ipin memang sengaja tidak dibuat. Alasannya karena ketika itu Les Kopec Production dikejar deadline untuk menyelesaikan pembuatan episode pertama Upin dan Ipin. Akhirnya perusahaan tersebut memutuskan untuk mematikan kedua orang tuanya. Dan makanya di episode pertama yang berjudul Hari Raya, serial animasi ini dimulai dengan adegan Upin dan Ipin menziarahi kumpulan ayah dan ibunya. Tapi siapa sangka hal itu malah menimbulkan rasa ibadah di hati para penikmatnya dan menambah popularitas Upin dan Ipin. Upin dan Ipin sangat populer di Indonesia Karakter Upin dan Ipin sangat populer di Indonesia karena ceritanya yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Upin dan Ipin pernah ditolak oleh berbagai stasiun TV Pada awalnya tidak ada satupun stasiun televisi yang mau menerima serial animasi Upin dan Ipin. Almarhum Bukhari Shemudea yaitu mantan direktur TV Nine-La yang pertama kali memberikan kepercayaan kepada animasi Upin dan Ipin. Ia pun memberikan peluang kepada animasi ini untuk tayang di stasiun TV miliknya karena ia menilai cerita animasi Upin dan Ipin sangat lucu dan menarik. Upin dan Ipin Zionis Media sosial sempat dihebohkan dengan isu yang menyatakan kalau Upin dan Ipin merupakan Zionis. Ada yang mengatakan kalau U pada Upin merupakan singkitan USA dan I merupakan singkatan Israel. Isu ini kemudian merebak kemana-mana termasuk di Indonesia. Perusahaan yang memproduksi Upin dan Ipin telah memberikan pernyataan bahwa isu itu adalah bohong. Serial Upin dan Ipin dalam bahasa Inggris sempat menuai kritikan Serial Upin dan Ipin disiarkan di Disney Channel pada tahun 2009 dan diterjemahkan ke dalam tiga bahasa, Melayu, Mandarin, dan Inggris. Ketika pertama kalinya banyak penonton yang mengkritik terjemahan bahasa Inggris pada serial Upin dan Ipin karena dinilai rancunan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Padahal versi bahasa Inggris tersebut diterjemahkan sendiri oleh Disney Channel. Karena kekecauan itu akhirnya Les Copets mengambil alih penerjemahan bahasa Inggris Upin dan Ipin sampai sekarang ini. Banyak anak-anak meniru Upin dan Ipin Karena kepopulerannya banyak anak-anak yang ingin menjadi Upin dan Ipin. Anak-anak itu membotakkan kepalanya supaya mirip dengan tokoh yang diidolakannya tersebut. Upin dan Ipin pernah dimaki Upin dan Ipin sempat dimaki oleh Paul Moss ketika animasi ini meraih penghargaan Best Screen Chemistry di Shot Awards. Pada tahun 2009, Paul Moss mengeluarkan pernyataan negatif di program tersebut secara live. Karena perbuatannya itu, Paul Moss banyak menuai kejaman dari para netizen. Soundtrack Upin dan Ipin Asli Buatan Indonesia Ya, soundtrack Upin dan Ipin yang berjudul Sahabat Selamanya merupakan original buatan band Padi asal Indonesia atas kerjasama dengan Les Copets. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Lagu ini membuat nama Padi naik setelah lama tenggelam di dunia musik tanah air. Nah itulah beberapa fakta mengenai Upin dan Ipin Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.